Biro Organisasi SEDDA Maluku menggelar rapat evaluasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah Kabupaten Kota dalam rangka percepatan pembentukan badan riset dan inovasi daerah Elbrida Tingkat Kabupaten Kota pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku serta BAPEDA dan bagian organisasi lingkup Kabupaten Kota Alwia Alaidrus, Kepala Biro Organisasi SEDDA Maluku, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa dilaksanakan dua kegiatan pada hari ini, yakni sosialisasi terhadap Pergub No. 39 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas yang berlaku di lingkup Pemprov Maluku dan yang kedua yakni terkait dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam hal ini, terkait fasilitasi kelembagaan Kabupaten Kota dalam langkah pembentukan BIDA di daerah. Pada hari ini, Biro Organisasi SEDDA Maluku melaksanakan dua kegiatan. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas yang berlaku di lingkup pemerintah Provinsi. Untuk itu, narkah sumber yang pada kegiatan sosialisasi ini itu adalah dari Biro Organisasi sendiri kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu terkait dengan kegiatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal ini terkait dengan fasilitasi kelembagaan Kabupaten Kota dalam rangka pembentukan BIDA di daerah. Nah, untuk tata naskah dinas ini memang sudah ada Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2023 yang kami tindak lanjutkan dengan Peraturan Gubernur dan diharapkan untuk seluruh Kabupaten Kota juga segera menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang tata naskah dinas ini. Untuk itu, kegiatan ini sangat penting untuk disosialisasikan sehingga tata naskah dinas di lingkup pemerintah Provinsi Maluku akan keluar dengan format yang sama sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur itu sendiri. Sedangkan untuk kegiatan fasilitasi kelembagaan pembentukan BRIN di daerah sebagaimana kita ketatui dengan dibentuknya BRIN maka seluruh pemerintah Kabupaten Kota maupun Provinsi harus segera mengajukan persetujuan atau rekomendasi pembentukan BRIN di daerah yang batasnya adalah pada tanggal 8 Juni 2024 dan diharapkan di seluruh Indonesia maupun terutama di Provinsi Maluku pada akhir Desember 2024 BRIN di daerah sudah terbentuk. Pada saat ini untuk pemerintah Provinsi Maluku sendiri sudah ada persetujuan dari BRIN untuk membentukan dan kami sedang berproses untuk penyusunan perdanya kemudian untuk Kabupaten Buru Kabupaten Buru sudah terbentuk dan sudah ada perdanya dan disusul oleh dua Kabupaten Kota yang sedang memiliki persetujuan berikutnya yaitu Kabupaten Serang Bagian Timur dan Kabupaten Serang Bagian Barat untuk itu diharapkan seluruh Kabupaten Kota yang belum mengajukan persetujuan pada BRIN di pusat diharapkan sebelum tanggal 8 Juni sudah diajukan sehingga untuk masuk ke tahap penyusunan perdanya semua dapat diselesaikan sebagaimana tujuan kita bersama bahwa pada Desember 2024 seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Maluku sudah terbentuk.